Intro Bupati Kabupaten Batubara Zahir bersama Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis bantau pelaksanaan vaksinasi secara massal para karyawan, guru, dan manula di gedung olahraga Komplek Perumahan Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Proses vaksinasi secara massal diikuti oleh ratusan warga sekitar Komplek Perumahan Tanjung Gading dan orang tua yang usia lanjut berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan Bupati menjelaskan sudah ada 8.000 masyarakat Batubara yang melakukan vaksin COVID-19 termasuk warga yang usia lanjut juga tak luput dari penerapan vaksin agar mereka memiliki imun tubuh yang kuat dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19 Sebelumnya 7.000 vaksin telah masuk di Batubara dan dalam waktu dekat akan masuk sekitar 8.000 vaksin Pemkap Batubara menghimbau agar warga Batubara tetap mematuhi protokol kesehatan Pemerintah Kabupaten Batubara, kepada masyarakat Batubara dan kepada pegawai BUMN Nah hari ini kita buat secara massal melalui gerakan Yang tadi seharusnya Pak Kapolder datang kemari mengecek kegiatan ini Hari ini kami diwakili oleh Pak Kapolder Melihat bagaimana aplikasi terhadap vaksinasi yang ada di Batubara Alhamdulillah berjalan dengan baik 7.000 sudah hampir 5.000 ya Kemudian untuk BUMN juga 2.000 Nah dalam bulan ini gak salah kita masuk pasien lagi Lagi ke 8.000 lagi Jadi upaya-upaya pencegahan Mempersiapkan diri untuk melawan virus corona ini Ini terus berjalan Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkam melaporkan Selamat menikmati